Beginilah suasana pemasangan alat rekam transaksi di salah satu restoran di Jalan Sutoyo, Pontianak. Mesin pembayaran ini langsung diintegrasikan dengan tapping box milik Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Tim kemudian melanjutkan operasi ke sejumlah hotel dan tempat hiburan. Penyambungan sistem dilakukan demi menghindari penggelapan pajak oleh pelaku usaha. Ini memang kita lakukan kan secara bertahap. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa memang target kita di tahun ini ada 50, 35-nya itu merupakan kerjasama kami dengan Bank Halbar. Kemudian sisanya itu nanti kami gunakan dari anggaran Badan Keuangan Daerah. Nah yang hari ini 6, ini kan karena kita memang gini, pemasangan ini kan agak memakan waktu. Nah sehingga kita karena ini ujung coba yang pertama maka kita jadikan untuk 6 dulu, besok akan kita lakukan lagi sampai selesai 35. Positif sekali, positif. Positifnya dalam mengertian apa nih Pak? Dalam mendukung BKD untuk pendapatan daerah. Ini suatu hal yang positif. Kita sih dibilang siap, siap, selalu siap ya 10 persen ya. Kita masih kata kalau memang pemasangan alat seperti ini buat kita enggak ada masalah. Karena memang kita dari awal memang kita sistemnya bisa terbuka. Jadi ya setidak-setidaknya kita bisa membantu lah program pemerintah. Lebih jelas, transparan dalam hal transaksi semuanya. Jadi enggak ada yang kita tutup-tutupi. Tahun 2019 ini ditargetkan sebanyak 50 perangkat serupa akan dipasang secara bertahap. BKD berharap dengan pemasangan alat ini sistem pengawasan harian menjadi lebih mudah. Dan pendapatan asli daerah atau PAD yang diterima dapat semakin maksimal.